Kita langsung dari Nabire, Papua. Selama 3 juta, pernah terjadi penumpuhan di Nabire ini? Oh, menurut itu enggak pernah. Pernah kan terjadi baku hantam gitu, baku ribut antara pendatang dengan orang Papua? Tidak, aman, aman. Hujan selama 1 jam tidak menyurutkan orang-orang di Nabire, warga Nabire untuk tetap merayakan tahun baru 2020 puno sambil menunggu pesta kebang api. Teman-teman semua yang ada di Indonesia, Tahun baru merupakan ajang panen besar-besaran bagi para penjual petasan. Karena mereka memangin pundi-pundi rupiah. Namanya siapa, bu? Bupit Rian. Ini gua tahu dari mana, bu? Saya, Makassar. Oh, betul Makassar. Makassar itu berarti pandai berbanyak ya. Jualan dari mulai kapan, bu? Jualan terkasar. Ini dari tanggal 27. 27. 27. 28. 31. Masih dari 5 hari ya? Iya. Ini kalau boleh tahu ya, bu, kira-kira omsetnya berapa? Waduh. Kasih bocoran sedikit. Kalau boleh tahu, kalau tidak boleh ngasih. Oh, no! Kalau banyak pembeli ya, banyak-banyak. Kalau untuk tahun ini bagaimana? Oh, no! Lalu-lalu juga lebih bagus. Oh, lebih bagus tahun kemarin dibanding tahun sekarang. Dari Serui. Pak Alifin. Berapa? Pak Alifin Jumat. Alia Arifin Jumat? Iya. Bapak dari mana asalnya, Pak? Dari bau-bau. Bau-bau? Bau-bau tak wangi-wangi, Pak. Ya, tak tahu. Bapak bau, bau-bau. Oh, no! Ini saya mau tanya, Pak. Ini kan ada sebuah balma, ya? Kalau saya boleh tahu, Bapak punya berapa kios, Pak? Penjualan ini, Pak? Ada 9. Ada 9? Untuk satu kios itu bayar ke... Di Pemda itu berapa, Pak? 650. Oh, selama lima hari itu? Tapi termasuk dengan Pemda, dengan distrik. Oh, bayar dua kali, Pak? Tidak, satu kali itu saja. Oh, satu kali itu. Ini larinya ke Pemda sama distrik, Pak? Oke, 650 ribu satu kios. Berarti kalau 10 juta, 500 juta, luar biasa, ya? Kalau itu konsep, Pak, bagaimana, Pak? Kita belum tahu, karena ini kan masalahnya. Ya, penjualan ini tergantung dari nasi saja. Oh, gitu. Kalau untuk tahun kemarin bagaimana, Pak? Saya belum pernah. Cuma 4 tahun yang lalu pernah saya krimisi. Oh, gitu. Berarti nggak setiap tahun, ya, Pak? Setiap tahun. Cuma saya 4 tahun saya istirahat. Bindah-bindah. 4 tahun sudah istirahat, ya? Selain di sini? Di sini. Oh, Bapak dari seru, ya, selainnya? Tapi Bapak stay di Nabi Re? Iya, di sini, Pak. Pemberitahuan khusus, gitu, kan? Karena kan kita sering melihat di media-media anak-anak main petasan, kena tangan, atau misalnya kena mata, kena kepala, gitu, Pak. Maksudnya apa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh anak-anak agar tetap aman mereka bermain semangat ini? Kami yang kecil-kecil itu kami batasi untuk anak-anak dewasa-dewasa. Dan kami selalu memberikan petunjuk. Oh, begitu ya? Cara bakarnya. Oh, gitu. Ini untuk anak-anak, untuk orang dewasa, gitu ya, Pak, ya. Ini berapa? Kita, teman-teman, ya. Selain tukang petasan yang memanen keuntukan itu juga dari anak-anak yang di sekolah ini. Jadi mereka berjualan masker ini untuk biar asaknya tidak ini, ya. Di lampu. Lampu. Lampu, Mbak Besar, ya. Jadi, biar enggak kena asam dan kena polusi, kita pakai kayak gini. Eh, kita pakai begini, ya. Kita pakai begini, ya. Lampu, Mbak Besar, ya. selamat menikmati selamat menikmati